Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-01 Di saat matahari sedang turun dan rombongan gowak terbang pulang, di satu jalanan dari pegunungan Chinia di Siamsai, seorang anak muda lagi kasih kudanya jalan pelahan-lahan, karena ia sedang menikmati pemandangan alam mendekati maghrib yang indah permai. Mengikuti pemuda ini ada seorang kacung umur belasan tahun, kudanya pun kurus, di belakang kudanya itu, kecuali bungkusan pakaian pun ada sebuntal pelbagai kitab. Dia ini nampaknya sibuk, sebab mulai remang-remang, majikannya masih tidak percepat perjalanan mereka. Kongcu, jalanan di sini tidak aman, ia lalu mendesak. Nanti kita tidak dapatkan rumah penginapan. Kalau kita ketemu begal di tengah jalan, si mahasiswa tidak menjawab, dia cuma tertawa, lantas ia keperak lari kudanya. Pemuda itu ada Hau Tiau Cong alias Hang Hek, asal Siang Kiu di Provinsi Hololam, turunan sastrawan. Ketika itu ada di jaman Kerajaan Beng, tahun ke-5 dari Kaisar Cong Ceng. Dengan perkenan ayah bundanya, dia pergi pesiar. Pada waktu itu, pengkhianat Gui Hian Piong, Taikam yang berpengaruh, sudah dihukum mati karena pemberontakannya, akan tetapi negara belum seluruhnya aman sentausa, malah di sana-sini muncul segala begal dan berandal. Sebenarnya orang tua itu tidak mufakat puterannya pesiar tetapi si anak memaksa, katanya, satu laki-laki mesti dapat buah kabar laksa kitab, dapat merantau berlaksali. Dia pun ada satu anak pintar dan berani. Tiau Cong berangkat dengan cuma ajak seorang kacungnya itu, Hao Kong namanya. Ia menuju ke arah barat. Di sepanjang jalan, ia mengicipi kepermayan. Gunung-gunung, sungai dan kali. Kapan dia sampai di kaki gunung Ciong Lemsan, yang ia ketemui adalah penduduk bermuka pucat kuning yang kurus kering, malah kadang-kadang mayat-mayat kelaparan, di antara siapa pada mulutnya masih termamas sisa rumput hijau, keadaannya sangat menyedihkan dan merisaukan hati. Mulanya, ia masih bisa menderma sejumlah uang, tapi lama-lama, ia kewalahan sendirinya. Terlalu banyak yang mesti ditolong, di lain pihak, uang bekalannya sangat terbatas. Tapi semua itu menginsafi ia bagaimana kemelaratan meraja lelah, kesengsaraan rakyat jelata hampir merata. Walaupun semua itu, apabila ia tampak panorama indah, hatinya lega juga. Baru setelah ditegur kacungnya, Hao Kong Chu sibuk juga. Ia sudah larikan kudanya, ia belum ketebu pondokan, sedang cuaca berubah makin remang-remang, makin gelap. Belasan li sudah ia kaburkan kudanya, baru ia sampai di sebuah kampung. Menampak kampung ia dan kacungnya girang bukan main, tapi kemudian, hati mereka cemas. Kampung itu sangat sunyi. Mari kita cari rumah penginapan, kata si Kong Chu. Akhirnya Hao Kong turun di depan sebuah pondokan, yang pakai merah hotel Chi yang lem, terus saja ia kau kicuon rumah, pemilik hotel. Ia tidak dapat jawaban, melainkan teriakannya berkumandang di belakang hotel, yang letaknya berdampingan sama gunung. Itulah sambutan dari dalam lembah. Kembali kacung ini memanggil berulang-ulang, saban-saban ia disambuti kumandangnya. Hotel tetap sunyi, tidak ada penyahutan, tidak ada yang keluar. Tiba-tiba berkesiur angin yang dingin. Keduanya, majikan dan kacungnya, bergidik sendirinya. Tiao Chong habis sabar, ia bertindak masuk ke dalam hotel. Untuk kagetnya, ia tampak dua tubuh mayat menggeletak dan darah hitam mengumpiang, bau amis engas menyambar-nyambar hidung, kawanan laler terbang pergi datang. Itulah mayat-mayat sejak beberapa hari. Hao Kong, yang ikuti majikannya masuk, menjerit dan lari keluar. Tiao Chong melihat ke sekitarnya. Peti-peti terbuka berhamburan, pintu dan jendela pecah rusak. Teranglah sudah, hotel itu ada korbannya berandal. Hao Kong lihat majikannya belum juga keluar, ia masuk pula, memanggil. Mari kita lihat tempat lain, kata Tiao Chong. Nyata di lain-lain tempat, hasilnya sama. Rumah-rumah kosong, ada juga mayat, malah ada mayat wanita dengan tubuh telan yang bulat, ialah korban perbuatan binatang. Jadi itu adalah kampung kosong, merupakan sebagai neraka. Walaupun ia bernyali besar, akhirnya, Tiao Chong lekas-lekas berlalu dari kampung itu. Tanpa bicara satu sama lain, majikan dan kacungnya kaburkan kuda mereka terus ke arah barat, sampai lagi belasan li. Mereka sibuk sekali. Sekarang mereka merasa lapar. Di mana mesti mondok? Kemana mesti cari barang makanan? Akhir-akhirnya, si kacung berseru, Kong Chu, lihat dan ia menunjuk. Majikan itu memandang ke tempat yang ditunjuk, ia lihat satu sinar terang, di tempat jauh. Mari kita mondok di sana, kata majikan ini, yang kembali kaburkan kudanya. Hao Kong, dengan kudanya seperti tulang melulu, susul majikannya itu. Jalanan itu, makin jauh, makin sukar. Kalau itu ada sarang berandal, apa kita bukan cari mati sendiri? Akhirnya Tiao Chong bersangsi. Seng kacung terkejut. Kalau begitu, jangan kita pergi ke sana, katanya. Tiao Chong donak, ia tampak awan gelap di sekitarnya. Itulah mendung, tanda bakal turun hujan. Kita lihat dulu, kata ia, yang segera turun dari kudanya, yang ia tambat pada sebuah pohon. Kemudian, dengan tindakan pelahan, ia hampirkan cahaya terang itu. Hao Kong ikuti majikan itu. Segera setelah datang dekat, pemuda ini dapati sebuah rumah dengan dua pintu, ia punya hati menyadih tetap. Selagi ia mengintip di pintu pekarangan, seekor anjing besar lompat keluar, terus menggonggong, agaknya dia hendak menerjang. Dengan bulang balingkan cambuknya, Tiao Chong bikin anjing itu mundur, tapi binatang ini masih terus perdengarkan suaranya yang berisik. Hingga akhirnya daun pintu terbuka, seorang perempuan tua muncul, sebelah tangannya mencekal pelita. Siapa tanya nyonya itu? Kami, orang pelancongan, sahut Tiao Chong. Kami kemalaman, kami ingin minta numpang bermalam, mari masuk mengundang nyonya itu. Tiao Chong masuk, akan dapati sebuah rumah buruk, kecuali Kong, jaitu pembaringan tanah, tak ada perabot. Lainnya lagi. Satu penghuni lainnya ada seorang tua yang batuk-batuk saja. Tiao Chong suruh kacungnya ambil kuda mereka, tapi kacung ini takut, ia ingat mayat-mayat tadi di dalam hotel. Mari ikut aku, kata simpeh yang turun dari pembaringannya. Dengan begitu kuda mereka dapat dibawa ke dalam pekarangan. Sinyonya tua lantas subuhkan beberapa biji kue memudan masaki satu tahkoan air panas, tapi Tiao Chong tidak pernah makan santapan itu, baru beberapa gigitan saja, ia sudah letaki pula. Ia lantas tanya, berandal siapa yang telah bunuh beberapa korban manusia di tempat yang ia lewati. Berandal. Mustahil berandal demikian kejam sahut si empeh, yang menghela nafas. Itulah perbuatan bagus dari tentara negeri Tiao Chong melengat. Tentara negeri. Tentara negeri demikian kejam ia tanya. Apa pembesarnya antap mereka mengganas orang tua itu tertawa-tawar. Rupanya siangkong baru ini kali pernah merantau berkata dia. Segala apa, siangkong tak tahu. Pembesar tentara. Dia justru ambil apa yang paling bagus. Si cantik manis mesti lebih dahulu diperlihatkan kenapa rakyat tak mengadu ke kantor negeri tanya Tiao Chong. Apa gunanya? Itu artinya cari penyakit. Sekali kau mengadu, dalam sepuluh, delapan, atau sembilan bagian, jiwamu bakal hilang. Eh, bagaimana bisa jadi demikian Tiao Chong benar-benar tidak mengerti. Bukankah hamba negeri itu saling melindungi? Siapa mengadu, pengaduannya ditolak, orangnya dirangket, lalu ditahan. Siapa tidak mempersembahkan uang, dia jangan harap keluar dari penjara pemuda itu menggeleng kepala. Tak nyana aku, panggrek raja di siamsai ini demikian buruk, menyatakan ia. Ia lantas tanya pula, apa perlunya tentara negeri pergi ke pegunungan maksudnya untuk menindas berandal. Tapi sebenarnya, kebanyakan berandal jadi berandal karena desakannya tentara juga. Kalau tentara tak berhasil mebekuk berandal, dia orang bunuh sejumlah penduduk, kepala mereka ini diaturkan kepada saatasan mereka, untuk minta jasa. Mereka serbu rakyat, mereka merampok dan membunuh, dan pulangnya, bisa naik pangkat juga. Orang tua itu bicara makin lama makin sengit, sampai si wah ulap di tangan berulang-ulang, untuk cegah dia. Wah ini khawatir Tiao Chong ada hamba negeri, itulah berbahaya. Tiao Chong sendiri menghela nafas, pikirannya pepat sekali. Engkongnya ada satu tai siang, ayahnya adalah su Tiao, semuanya berpangkat tinggi, ayahnya sudah letaki jabatan, tapi semua terkenal jujur, siapa sangka, sekarang ada pembesar-pembesar demikian jahat. Kabarnya tentara Boan Chiu sering mengancam perbatasan, tentara negeri bukan tangkis musuh, akan bela negara, mereka justru celakai rakyat. Akhirnya, saking lelah dan pusing memikirkan kejahatan tentara itu, Tiao Chong rebahkan diri niat tidur, tapi baru dia layap-layap, dia terperanjat dengar suara berisik dari gonggongan anjing dan berbengernya. Kuda, disusul sama seruan-seruan dari kemurkaan, lantas gedoran hebat pada pintu. Sinyonya tua hendak buka pintu, si orang tua cegah ya. Siang Kong, pergi ke belakang untuk umpatkan diri, kata orang tua itu. Tiao Chong menurut, bersama Hao Kong, ia menyingkir ke belakang di mana mereka dapat cium baunya batang-batang kau liang, lalu mereka dapat ditumpukan rumput. Baru mereka sembunyi, atau mereka dengar suara pintu kena didobrak rubuh. Kenapa tidak lekas buka pintu demikian teguran bengis? Teguran ini disusul sama hajaran kepada kuping, suaranya nyata sekali. Oh, lo ya, kita, kita ada suami istri sudah tua, kuping kita tuli, kita tidak dapat dengar, terdengar jawaban sinyonya tua. Tapi kembali suaranya hajaran kepada kuping. Jikalau tidak kedengaran, kau mesti dihajar demikian teguran lagi. Lekas melih ayam, lekas siapkan nasi untuk empat orang kita sendiri bakal mati kelaparan, dari mana kita dapat tayam demikian suara ratapan. Segera terdengar suara rubuh terbanting, rupanya si orang tua telah dijoroki hingga rubuh, menyusul mana terdengarlah tangisannya si perempuan tua. Sudahlah, ong lalu terdengar satu suara lain. Ini hari kita sudah idar-idaran satu harian, kita melainkan terima cukai 20 tel lebih, memang sebenarnya kita orang tidak puas, tetapi percuma andai kata kau hendak lampiaskan itu. Tetapi orang ini, tanpa dipaksa, mana bisa jadi terdengar penyahutan, rupanya dari si orang si ong itu. Mengenai 20 tel itu, jikalau aku tidak kempelang patah kakinya si tua bangka, mana dia sudi keluarkan uangnya penduduk di sini sebenarnya melarat, kata orang yang ketiga, hanya kalau kita tidak paksa mereka, kita sendiri bakal dicaci maki oleh Toa Loya, selagi orang ini berkata-kata, kudanya Tiau Cong berbenger, beberapa hamba wet itu heran, lantas mereka pergi keluar, untuk melihat, hingga mereka dapati dua ekor kudanya si Kong Cu dan kacungnya. Si penunggang kuda tentu menginap di sini, inilah berarti hasil, demikian kawanan opas itu bicara satu sama lain, kemudian mereka semua kembali ke dalam, dengan kegirangan. Tiau Cong kaget, ia insaf ancaman bahaya, maka itu, ia tarik Hau Kong, akan ajak kacung itu molos dari pintu belakang, akan menyingkir lebih jauh di jalanan ceglak-ceglok dan banyak batunya. Hati mereka lega melihat tak ada orang kejar mereka, sedang uang bekalan mereka berada di bebokongnya Hau Kong. Mereka mendekam dalam pepohonan yang lebat, terus selama satu malam itu, besoknya terang tanah, mereka keluar, akan cari jalan besar, untuk lanjuti perjalanan. Di tengah jalan, selagi melakoni perjalanan 10 li lebih, majikan dan kacung itu rundingkan soal membeli lagi kuda, untuk perjalanan mereka itu. Sementara itu, Hau Kong senantiasa mendemal, mencaci maki kawanan hamba-hamba negeri yang jahat dan kejam, yang sudah siksa dan peras rakyat, hingga kejadiannya, kuda mereka pun turut lenyap. Mereka sedang jalan terus ketika tiba-tiba, dari jalan kecil, muncul empat orang polisi, yang bersenjatakan Tietchio, yang membekal borgolan, dan dua di antaranya sambil tuntun dua ekor kuda. Berdua mereka saling mengawasi, dengan melongong. Sebab itulah kuda mereka. Jadi empat opas itu adalah hamba-hamba negeri yang semalam mengganas simpeh dan uah rakyat jelata yang melarat. Di pihak lain, empat opas itu juga mengawasi majikan dan bujang itu, yang sudah tidak keburu menyingkir, terpaksa keduanya mencoba jalan terus sambil bawa sikap sewajarnya. Eh, sahabat, kau orang kerja apa akhirnya satu opas menegor? Itulah, Tiaw Chong ingat, ada orang yang anih aja simpeh tadi malam. Bersama aku punya kongcu, aku hendak pesiar ke Chow Lemsan, Hau Kong wakilkan kongcunya menjawab. Ia pun maju ke depan majikannya itu. Dengan tiba-tiba opas, yang dipanggil si Ong itu, sambar Hau Kong untuk dicekal, lalu dengan sebat, dia sambar bungkusan di belakang orang, yang mana dia segera buka, hingga kelihatanlah isinya uang emas dan perak. Dengan tiba-tiba juga dia jadi mati merah, romannya jadi bengis. Kongcu? Kongcu apa dia berseru? Kamu orang tentunya bukan orang baik-baik. Dari mana harta ini? Tentu hasil pencurian. Bagus, kita dapat bekuk pencuri berikut barang buktinya. Hayo ikut kita menghadap Toa Loya terang opas ini menghina pemuda dan bocah itu, yang dia hendak gertak, supaya uangnya itu bisa dikantongi. Tapi Hau Kong cerdik, ia tidak jari. Bagus ia bilang. Kongcu ada puteranya Taijin Hau Suteou, pergi kepada loyamu, itulah paling bagus si Ong melengat, hingga ia mundur. Mendadakan, ia tertawa. Aku main-main saja kata ia, yang romannya jadi ramah-tamah. Boleh toh kita main tiba sedikit menampak orang jadi manis budi, hatinya Hau Kong jadi besar. Mari pulangi kuda kita, kata ia. Atau sebentar, menghadap kepada Toa Loya mu, nanti aku mintakan presen seorang seratus rotan kepada kamu semuanya, semua orang terkejut. Semua opas itu jadi terkejut, satu antaranya yang berusia pertengahan lantas kerutkan alis. Inilah bahaya, ia pikir kemudian. Sudah terlanjur, baik aku binasakan dua pitik ini, uangnya kita rampas, ia telah lantas ambil putusan, mendadakan ia cabut goloknya dan bacok si bocah. Hau Kong kaget, ia berkelir tidak urung, pundaknya kena ke bacok, darahnya lantas ngucur. Kongcu, lekas lari, berseru kacung ini, yang kecil tetapi hatinya tabah dan setia. Tiaw Chong pun kaget, lantas saja ia lari. Opas itu penasaran, ia membacok pula, tetapi sekali ini Hau Kong bisa kelit, sesudah mana, ia putar tubuh, akan lari juga, akan susul Kongcunya. Kejar mereka berseru opas ganas itu, yang lalu bersama si Ong bertiga, kejar itu majikan dan kacung. Bukan main kuatirnya Hau Tiaw Chong, ia pun tidak bisa lari keras sekali. Di saat ia hampir kecandak, tiba-tiba dari arah depannya datang satu penunggang kuda, yang kudanya dikasih lari dengan keras. Empat opas itu lihat si penunggang kuda, yang satu segera berteriak, kurang ajar. Kurang ajar. Bangsat besar, kau berani lawan kita bekuk dia. Bekuk dia satu opas yang lain berteriak-teriak. Bekuk itu penjahat kawanan opas ini secara kejitu Duhal Kongcu berdua sebagai penjahat. Secara begini pun mereka mencari alasan untuk keganasan mereka. Si penunggang kuda di depan datang semakin dekat, tidak saja ia telah lihat dua orang lagi lari dan empat opas lagi mengejar, ia pun dengar teriakan-teriakannya si opas, maka ia larikan kudanya ke arah dua orang itu. Setelah datang dekat, ia membungkukan tubuh, ia ulur kedua tangannya, nampaknya gampang sekali, ia cekau Tiaw Chong dan Hau Kong, untuk diangkat naik ke belakang kudanya. Empat opas itu, dengan napas sengal-sengal, sudah lantas sampai kepada si penunggang kuda, yang telah tahan kudanya, dan dia ini sudah lantas turunkan dua orang itu sambil berkata, inilah mereka, sudah ditangkap habis itu, ia pun loncat turun. Penunggang kuda ini bertubuh besar, suaranya nyaring, mukanya berewokan, umurnya kira-kira 30 tahun. Terima kasih, kata keempat opas, yang berlaku ramah tamah. Mereka jerih terhadap orang beroman gagah. Kemudian mereka angkat bangun Tiaw Chong dan Hau Kong, yang jatuh ke tanah. Penunggang kuda itu awasi Hau Kong Chu, yang muda dan sebagai mahasiswa, serta kacungnya, yang melongo saja sebagai majikannya. Sama sekali mereka berdua tidak mirip-miripnya dengan orang jahat. Sekonyong-konyong Hau Kong buka mulutnya, Nghiong, tolong! Mereka ini hendak merampas dan membunuh kamu siapa? Tanya si penunggang kuda. Inilah Kong Chu Ku, Hau Su T.O.U punya, Hau Kong belum sempat bicara terus atau satu opas telah bekap mulutnya. Saudara, kau baik ambil jalanmu sendiri, jangan kau campur urusan kami orang kantor negeri, opas yang usia pertengahan mengasih nasihat. Tapi si penunggang kuda bersikap lain. Lepaskan tanganmu itu, biarkan dia bicara ia kata pada opas yang tekap si bocah. Aku yang rendah ada satu anak sekolah, aku tidak bertenaga besar, mana mungkin aku jadi penjahat, berkata Tiaw Chong. Eh, kau berani banyak bacot satu opas lain menegur. Dan ia ayun sebelah tangannya, akan gaplok mukanya si anak muda. Penunggang kuda itu gusar, ia ayun cambuknya dengan apa ia lilit lengannya si opas galak, hingga gaplokannya batal. Sebaliknya, kapan si penunggang kuda betot tangannya, dia terpelanting dan jatuh mencium bumi, hingga dua buah giginya gempur, mulutnya mengucurkan darah. Bagaimana sebenarnya duduknya perkara tegaskan si penunggang kuda? Kong Cuku sedang pesiar, Hao Kong gantikan tuannya, lantas kami bertemu sama ini empat orang, mereka lihat uang kami, lantas mereka hendak dibinasakan dan rampas uang kami itu ia lantas berlutut. Eng Hyong, tolong kami, ia memohon. Apakah ini benar si penunggang kuda? ia tanya opas di depannya. Opas itu belum menjawab atau si ong, yang berada di belakangnya, membacok dengan goloknya. Penunggang kuda itu dengar sambaran angin, tanpa menoleh lagi, ia berkelit ke kiri, segera ia putarkan tubuhnya, sambil mendekam sedikit. Ia kirimkan dupakannya kepada pahanya si ong, hingga dia ini terpental dan rubuh. Inilah penyamuntulan berseru tiga opas lainnya, sambil mereka maju menyerang. Tiao Chong berkhawatir, ia lihat orang tak bersenjata, akan tetapi si penunggang kuda tak jari dikerubuti, dengan kelit sini dan ego sana, ia hindarkan sabetan atau kempelangan Tiet Chio dan sabetan rantai borgolan yang digunai tiga pengetungnya. Si ong berbangkit, ia maju pula, ia membacok. Kurang ajar berseru penunggang kuda itu, yang kelit bacokan tapi tangannya melayang, hingga dengan keluarkan jeritan kesakitan, hidungnya si ong menkeratkan darah, goloknya pun terlepas, sebab segera ia tutupi mukanya dengan kedua tangannya. Penunggang kuda itu jemput golok orang, malah terus ia pakai menyerang, atas mana, satu opas terluka pundaknya, kemudian menyusul terbacok kaki kirinya opas yang menggunai rantai, hingga dia rubuh. Melihat demikian, opas yang satunya lantas saja lari, disusul oleh si ong, yang pun turut angkat kaki, sama sekali mereka lupa dua kawan mereka. Penunggang kuda itu tertawa berkakakan, ia lempar golok di tangannya, ia hampirkan kudanya untuk dimaiki. Tunggu dulu, In Kong, mencegah Tiao Chong pada tuan penulungnya itu, yang ia hampirkan. Ia mengucap terima kasih, ia tanya si dan namanya orang itu. Orang itu awasi kedua opas yang terluka, yang rebah di tanah sambil merintih kesakitan, dengan mece bersorot kegusaran, mereka mengawasi. Di sini bukan tempat bicara, mari kita pergi ke sana, kata si penunggang kuda. Kita naik kuda, ia lompat naik atas kudanya, perbuatannya ditelat oleh Tiao Chong dan Hao Kong, yang pun naik atas kudanya masing-masing. Dengan berendeng, mereka pergi dari tempat kejadian itu, sembari jalan, Tiao Chong perkenalkan diri. Kau jadinya ada hal kongcu, kata penunggang kuda itu. Aku ada yu pengkie yang dalam kalangan kanghou dikenal sebagai Moen Kim Chie, saya pemas berterbangan, aku bekerja sebagai piausu kepala dari Bu Hwee Piao Kiok, Tiao Chong mengucap terima kasih. Coba tidak ada Tiao Tau yang tolongi kami berdua, hari ini tentulah kami terbinasa di tangan orang jahat, ia kata. Sekarang, baiklah kongcu lekas pulang, pengkie anjurkan. Kau mesti beritahukan kejadian ini kepada ayahmu, supaya ayahmu urus lebih jauh, kalau tidak, tentu kawanan opas itu bakal putar duduknya perkara. Terang. Sudah mereka ada jahat dan licik. Mereka tidak kenal aku, tentu mereka bakal berhati kongcu seorang, mendengar nasihat itu, lenyap kegembiraannya kongcu ini. Kau benar, saudara yu, kata ia. Terima kasih untuk keterangan kau ini. Mari kita lakukan perjalanan bersama-sama, pengkie setuju. Mari, sahut ia. Hatinya Tiao Chong lengga. Dengan dikawani itu Tiao Su, ia tak khawatir lagi. Dua puluh li mereka sudah lalui, tidak juga mereka dapat pondokan. Sukur pengkie ada bawa langsung kering, ia keluarkan itu, untuk didahar bersama. Mereka singgah sebentar, Hau Kong cari kuali pecah, untuk masak air, supaya mereka bisa minum. Ia kumpuli kayu kering, untuk nyalakan api. Si penjahat ada di sini, tiba-tiba kacung ini dengar suara nyaring di belakangnya. Ia terkejut, hingga ia berjingkrak, karena mana, airnya tumpah, menyiram kayunya. Pengkie segera berpaling, hingga ia tampak, opas tadi, yang kabur, telah balik bersama belasan serdadu, dia itu sendiri kaburkan kudanya paling depan. Lekas naik kuda Piausu ini serukan kawan-kawannya. Kemudian ia kasih majikan dan bujang itu lari di depan, ia sendiri dengan hunus golok Tanto, larikan kudanya di sebelah belakang, untuk melindungi. Bekuk si penjahat beberapa serdadu berteriak-teriak. Semua serdadu itu mengejar dengan keras. Pengkie telah lari jauh juga, tetapi ia dapat kenyataan, ia terpisah semakin dekat dengan rombongan pengejarnya itu. Ambil jalan kecil ia teriaki dua kawannya. Piaocong memilu ke jalan kecil, di belakang ia, Hao Kong menyusul bersama si Piausu. Kejar terus. Siapa dapat mempekuk, ia akan dapat upah besar. Si opas berteriak-teriak, akan anjurkan belasan serdadu itu. Melihat orang menyusul semakin dekat, terpaksa pengkie tahan kudanya, untuk diputar balik, guna tunggui barisan pengejar itu, kemudian ia maju memapaki, akan menyerang. Si opas kaget, ia lantas mundur, tetapi belasan serdadu maju menyerang. Mereka bersenjatakan tumbak, yang panjang, dengan lekas pengkieca direpot, belum sempat ia membacok salah satu musuh, karena goloknya pendek, bahannya telah kena tertusuk, hingga ia merasakan sakit walaupun lukanya tidak parah. Karena ini, ia jadi kecil hati. Ia keperak kudanya, ia berlompat ke depan, satu serdadu yang berada paling dekat, ia bacok pundak kirinya. Hal ini membuat serdadu-serdadu yang lain kaget, mereka merandek, justru itu, si piausu kaburkan kudanya, untuk lari terus. Kejar berseru si opas, yang maju pula, diikuti oleh kawan-kawannya. Pengkie sudah lantas dapat canda Tiau Cong dan Hao Kong. Jalanan di depan mulai jadi sempit, tapi sukar, serdadu-serdadu itu di jari terhadap si piausu, mereka tak berani maju mendekati, mereka cuma mengejar saja. Pengkie dapat hati, ia ajak dua kawannya lari dengan keras. Mereka jalan di tempat banyak tikungan, ini menolong mereka, sebab tidak lama lagi, mereka lenyap dari pemandangan matanya sekalian pengejar, yang cuma suara teriak-teriakannya saja yang masih terdengar dengan nyata. Segera mereka menghadapi jalan jaga tiga. Kita turun di sini pengkie kata. Ia mendahului loncat turun dari kudanya. Tiau Cong dan kacungnya menuruti, mereka pun turun. Mari mengajak piausu itu. Mereka tuntun kuda mereka, masuk ke dalam pepohonan yang lebat, untuk sembunyi. Tidak terlalu lama, munculah rombongan tentara bersama si Ong. Mereka ini agak bersansi melihat jalan cagak itu. Akhirnya, si Ong pilih satu di antaranya. Mereka tidak akan susul kita jauh-jauh, mereka bakal kembali, kata pengkie. Mari lekas ya robek ujung bajunya, buat dipakai membungkus lukanya, habis itu mereka keluar dari tempat sembunyi, naik atas kuda masing-masing, lantas mereka ambil jalan yang lain yang diambil pengejar mereka. Mereka sudah lari jauh juga ketika pengkie dengar suara berlari-larinya banyak kuda. Ia mengerti, orang tentu sedang susul mereka. Biar bagaimana, ia sibuk juga. Tidak jauh dari mereka, mereka lihat tiga buah rumah gubuk, di depannya, ada penghuninya orang tani sedang bekerja. Pengkie hampirkan orang tani itu, sembari menjurah, ia kata, Saudara, di belakang kami ada tentara sedang mengejar yang hendak celakai kami, tolong kau carikan tempat sembunyi, orang tani itu tetap memacul, ia seperti tidak dengar permintaan itu. Tiaocong turun dari kudanya, ia hampirkan orang tani itu, akan ulangi permintaannya pengkie. Sekali ini, mendadakan orang tani itu mengawasi, dengan kedua matanya yang bersinar. Ia mengawasi dari atas ke bawah pada tiga orang itu. Berbareng dengan itu dari antara pepohonan lebat terdengar suara suling merayu-rayu, lantas tertampak satu bocah bercokol di belakang seekor kerbau. Dia berumur delapan atau sembilan tahun, kuncirnya kecil pendek nyungcung di batok kepalanya. Dia beroman manis dan cakep, membuat orang segera sukai dia. Melihat bocah itu, si orang tani kata padanya, Sin Cie, bawa kuda ke dalam gunung, kasih makan rumput sepuasnya. Tunggu sampai sudah gelap, baru kau bawa kembali, bocah itu pandang Tiaocong bertiga. Baik ia menyahuti, terus ia hampirkan ketiga kuda orang-orang itu. Pengkie tidak mengerti maksud orang, ia berikan kuda mereka. Sementara itu, suara pengejar datang semakin dekat, Tiaocong sibuk. Mereka mendatangi, kata ia. Bagaimana mari turut aku, mengajak si orang tani. Tiaocong bertiga ikut diajak masuk ke dalam rumah, yang bersih keadaannya walaupun perabotan kebanyakan ada alat-alat pertanian. Mereka dibawa terus ke pedalaman, sampai di sebuah kamar tidur, ketika si orang tani singkap ke lambu, di belakang itu ada tembok. Dia menekan dua kali kepada tembok atas, mana tembok itu berbunyi dan terbukalah sebuah lobang, sehingga mereka terkejut. Masuklah kata si orang tani. Pengkie bertiga masuk. Mereka dapati sebuah gua yang cukup lebar. Nyata gua itu ada gua gunung, yang sengaja dibuka. Tanpa menggempur rumah, tidak nanti diketahui, di belakang rumah ada lobang gua. Orang tani itu tekan pula tembok, setelah mana, pintu gua tertutup pula. Ia terus pergi keluar, untuk bekerja pula dengan cangkulnya seperti tadi. Belum terlalu lama, munculah si orang serta belasan serdadunya. Eh, apa tadi ada tiga penunggang kuda lewat di sini? Orang tanya dengan kasar. Baru saja dia lewat, kesana sahut si petani seraja menunjuk ke sebuah jalan kecil. Orang beramai larikan kudanya ke tempat yang ditunjuk itu, di sini mereka melalui tujuh atau delapan li tanpa ada hasilnya, lantas mereka kembali. Mereka hampirkan pulasi petani, untuk ditanyakan, tapi dia ini menyahuti tidak jelas, dia mirip dengan seorang budek. Sudah, jangan layani si tolol kata beberapa serdadu. Mari mereka larikan kuda mereka ke sebuah jalan kecil lainnya. Piau Cong bertiga, dari tempatnya sembunyi, dengar suara kaburnya banyak kuda, suaranya nyata dan lenyap, nyata pula, lenyap lagi. Selama itu, mereka tetap sibuk, terutama sebab suon rumah belum datang untuk membuka pintu. Pengkia coba tolak pintu gua, tidak ada hasilnya, sebab ia tak tahu rahasianya. Daun pintu pun tak tergerak sedikit juga. Gua ada gelap. Terpaksa mereka duduk diam, kecuali pengkiai yang beberapa kali merintih karena lukanya, hingga ia kutuki pengejar-pengejarnya. Entah berapa waktu telah lewat, mendadakan pintu gua terbuka sendirinya dengan menerbitkan suara, lebih dahulu muncul cahaya api kuning, lalu muncul si orang tani dengan tangannya menyekal ciak tayang lilinnya menyala. Marilah kita dahar ia mengundang. Pengkiai berlompat bangun, akan mendahului keluar, tiaocong dan kacungnya susu dia. Mereka pergi ke tia di mana ada sebuah meja yang sudah siap dengan nasi dan temannya, yang masih mengepul-ngepul, kecuali tauhau dan sayur, pun ada dua ekor ayam yang gemuk. Di dalam ruangan itu, kecuali si orang tani dan si bocah angon, ada lagi tiga petani lainnya, yang menantikan tetamu-tetamunya sambil berdiri. Tiaocong bertiga memberi hormat, mereka lantas perkenalkan diri. Mendengar namanya pengkiai sebagai tiausu, nampaknya orang-orang itu tak memperdulikannya, akan tetapi mengetahui si anak muda ada putranya hausu teowu, semua saling memandang, lantas ada yang tanyakan halnya hausu teowu selama yang belakangan ini. Tiaocong berikan jawaban yang sebenarnya, sesudah mana, ia minta tanya namanya sekalian petani itu. Aku yang rendah si Eng, jawab seorang umur lima puluh lebih. Dia ini si Chu, dia perkenalkan petani yang pertama. Dan dia ini si Nye, dia tunjuk seorang bertubuh jangkung tetapi kurus. Dan dia ini si Lo, ia tambahkan kepada seorang yang keit dampak. Aku kira cuan-cuan dari satu keluarga, tak taunya semua berlainan si, kata Tiaocong. Kita semua ada sahabat-sahabat baik, terangkan si orang si Eng. Segera Tiaocong dapat kenyataan, semua cuan rumah tak gemar bicara tapi gerak-gerik mereka tak mirip dengan petani sejati, si orang si Chu dan Nye nampaknya keren, si orang si Eng agung-agungan, seperti satu sastrawan. Dia coba bicara sama si orang si Eng itu, untuk cari kepastian, tapi ia ini tidak menjawab jelas, agaknya ia seperti mengerti dan tidak mengerti. Habis berdahar, baru si orang si Eng tanyakan bagaimana halnya tetamu-tetamu itu dikejar polisi dan serdadu. Tiaocong berikan keterangan dengan jelas, karena ia terpelajar, kata-katanya teratur sempurna dan menarik hati, apapula ketika ia menutur halnya rakyat jelata yang bersengsara dan mati terlantar, binasa teraniaya, hingga nyata sekali kekejamannya tentara negeri tukang rampok dan bunuh. Semua pendengar membuka mat celebar-lebar, si orang si Nye sampai ke perak meja, alis dan kumisnya seperti bangun berdiri, ia tentu telah membuka mulut dan mendamperat, jikalau tidak si orang si Eng lirik dia, terus ia bungkam. Tiaocong juga ceritakan halnya ya Pengkia tolong ia, dengan itu ia hunjuk syukurnya dan pujian kepada itu Tiausu, mendengar mana, Tiausu ini nampaknya puas sekali. Itulah tidak berarti apa-apa, kata Pengkia. Yang berbahaya adalah dulu ketika disoasai, seorang diri aku bunuh Chen Pak Sam Hyeong, lalu dengan bangga ia jelaskan bagaimana, dalam keteter, ia berbalik menang lawan Chen Pak Sam Hyeong, tiga penjahat besar dari Provinsi Soasai sebelah utara, kemudian itu ditambah sama pelbagai pengalamannya selama 10 tahun, hingga katanya, banyak penjahat tidak berani pandang enteng kepadanya. Sedangnya Piausu ini menutur dengan gembira, hingga ia seperti lupa daratan, tiba-tiba si bocah Angon tertawa cekikikan. Pengkia pandang itu bocah, yang terus berdiam, maka ia lanjuti penuturannya, sekarang perihal pelbagai kejadian di dalam kalangan Kangou. Piaw Chong asing dengan kaum Kangou, ia jadi ketarik hati. Hau Kong pun belum tahu apa-apa, ia puji Piausu itu. Pengkia kemudian bicara tentang ilmu silat, ia sampai gerak-geraki tangan dan kakinya, nampaknya ia membuat kelembira kepada si orang-orang tani, sampai akhirnya si orang silo menguap dan kata, sudah tak siang lagi, marilah kita semua masuk tidur secara demikian. Perjamuan ditutup, malah si bocah Angon segera tutup pintu, sedang si orang si cu angkat sepotong batu besar, yang ditaruh di tempat gelap, untuk dipakai mengganjal pintu. Melihat batu besar itu, diam-diam pengkiai ulur lidah. Ah, orang ini bertenaga besar sekali, pikir ia. Batu ini sedikitnya 400 kati beratnya, si orang siang rupanya lihat keheranannya si tetamu. Di tanah pegunungan ada banyak harimau, kata dia. Bisa kejadian di tengah malam, binatang buas itu datang dan menggempur pintu, maka pintu perlu diganjal, belum berhenti suaranya siang ini atau mendadakan terdengar sampokan angin dasyat di luar gubuk, di antara pepohonan, sampai daun-daun dan cabangnya perdengarkan suara menderu-deru, daun pintu dan jendela bagaikan tergetar, kemudian itu disusul sama gerungan panjang dan hebat, akan akhirnya terdengar juga suaranya kuda dan kerbau. Lihat, binatang itu datang pula untuk berkurang ajar kata siang. Si Nye berbangkit, dari belakang pintu, ia ambil sepotong kongce, caga seperti tumba. Sekali ini dia tak dapat dikasih lolos lagi, kata ia bagaikan berseru. Sin Cie, kau pun turut. Si bocah angon menyahuti, ia lari ke dalam kamar sebelah kanan, dari mana ia keluar pula dengan tangan mencekal sebatang tumba kependek dan ditinggan tergendol kantong kulit. Si Icu sudah lantas geser batu besar, ia terus buka pintu, hingga berbareng dengan terpentangnya pintu itu, angin keras menghembus masuk, membawa juga daun-daun kering, hingga lilin lantas padam. Hau Kong kaget hingga ia menjerit. Si Nye loncat keluar, diturut oleh si bocah angon, yang bernama Sin Cie. Aku turut kata pengkiai seraja ia jumput goloknya. Tapi baru ia bertindak selangkah atau mendadakan lengannya ada yang cekal, ketika ia coba tarik tangannya, ia rasai cekalan keras sekali, lima jari si pencekal bagaikan jari-jari besi saja. Jangan keluar, binatang buas itu ganas sekali demikian satu cegahan dengan suara serak. Lagi sekali pengkiai geraki tangannya, untuk loloskan cekalan, apa mau, ia tidak berhasil, maka akhirnya, terpaksa ia duduk pula. Baru setelah itu, cekalan kendor sendirinya. Di luar, segera terdengar seruannya si Nye beberapa kali, bercampur sama gerungannya Seng Harimau, di antara mana, ada pula suaranya Kongce, sedang angin masih meneruderu. Juga ada terdengar seruan kecil tapi nyaring dari si bocah angon. Itu semua menandakan bahwa pertempuran sedang berlangsung antara si Raja Hutan dan dua petani. Adalah kemudian, suara berisik mulai berkurang, terdengarnya semakin jauh, makin jauh, rupanya binatang liar itu kabur dan dikejar lawannya. Silo segera nyalakan batu tekesan untuk sulut lilin, hingga kelihatan, ruangan tersebarkan banyak daun kering. Hao Kong duduk diam, mukanya sangat pucat, sedang Tiao Chong nampaknya jari. Malah pengkiet, si Piao Su yang tadi omong besar, sekarang nampak hatinya gentar, hingga ia diham saja. Orang berada dalam kesunyian sekian lama, kemudian terdengar tindakan kaki cepat, yang segera disusul dengan masuknya si bocah angon, yang terus, sambil tertawa, wajahnya gembira, berkata separuh berseru, kita makan daging harimau. Kita makan daging harimau. Tiao Chong lihat tumbak pendek orang berlepotan darah. Dia begini kecil, dia berani dan kosan, pikir Hao Kong Chu, tapi aku, aku tidak punya tenaga untuk sembeli hayam saja, sungguh malu, selagi pemuda ini berpikir, si Nie bertindak masuk dengan tindakan lebar, sebelah tangan mencekal Kong Chee, sebelah yang lain menyeret harimau yang terus ia lemparkan ke tengah tia. Tiao Chong kaget sampai ia dapati binatang itu tidak bergerak, tanda sudah mati. Sin Chee, tadi kau menyerang secara keliru, kau tahu tidak tiba-tiba si Nie kata pada si bocah angon, yang ia awasi dengan tayam. Bocah itu tunduk. Ya, tidak selajaknya aku menyerang dengan Tiao depan-berdepan, ia akui. Mendengar itu, wajahnya si Nie jadi sabar pula. Menyerang dari depan bukannya tak boleh, kata dia. Hanya jikalau kau hendak lepas sepasang Piao dengan berbareng, kau mesti arah dua-dua matanya, setelah Piao dilepaskan, kau sendiri mesti segera loncat ke samping, tetapi tadi kau gunai sebatang Piao saja, hingga saking kesakitan, harimau itu lompat menerjang padamu. Coba aku tidak mencegah, apa jiwamu masih dapat ditolong Bocah itu berdiam. Tapi Piao-mu itu jitu sekali, kata si Nie kemudian, sebagai pujian, apa yang kurang adalah tenagamu. Inilah tidak heran, kalau nanti kau telah jadi besar, tenagamu akan tambah sendirinya, ia angkat tubuhnya harimau, untuk dibalik, hingga kelihatan sebatang Piao lain nancap di lubang kotoran. Piao ini, katanya, apabila digunakannya dengan tenaga besar, akan nembus sampai ke dalam perut dan akan menyebabkan kematian, mulai besok aku nanti berlatih dengan sungguh-sungguh, kata Sin Cie. Sini ya manggut, lantas ya seret bangkai harimau itu ke belakang. Hatinya pengkiai jadi tidak tenteram. Tadinya ia sangka mereka itu ada orang-orang tani biasa, tidak taunya dua di antaranya, malah yang satu adalah satu bocah cilik, dalam sekejap saja bisa binasakan seekor harimau. Ia jadi curiga, mereka itu adalah penyamun-penyamun dalam penyamaran rakyat jelata. Jikalau mereka turun tangan, mana sanggup aku lawan mereka pikir ia. Sebaliknya dari si Piao Su, Tiao Cong tidak curiga apa-apa, ia malah puji si bocah, yang tangannya ia cekal dan usap-usap. Ia pun tanya si dan namanya. Bocah itu melainkan tertawa, ia tak menjawab. Malam itu, Tiao Cong tidur bertiga bersama pengkiai dan haukong. Si kacung pulas dengan cepat. Tiao Cong sukar tidur, maka selang tak lama, ia dengar suara orang baka buku. Ia lantas kenali suaranya si bocah angon. Bocah itu membaca dalam dialek kuih yatang, ia heran. Lebih-lebih ia heran akan dapati, buku yang dibaca adalah buku yang ia tidak kenal. Mungkin itu ada kitab ilmu perang. Maka akhirnya ia berbangkit, ia turun dari pembaringan akan bertindak ketia. Duduk menghadapi api lilin, si bocah terus baka bukunya, di sampingnya duduk si Eng, yang saban-saban mengajari padanya. Si Eng manggut melihat haukong cu. Tiao Cong mendekati, ia lihat beberapa jilid buku di atas meja, kemudian ia jumput satu, yang berkalimat Kie Kau Sinsiei alah kitab ilmu perang karangannya General Cek Kikong. Saudara, kata ia kemudian, saudara semua bukannya orang-orang biasa, kenapa saudara beramai hidup menyendiri di sini? Maukah saudara kasih keterangan padaku kita adalah petani biasa saja, sahut si Eng. Kita hidup bertani sambil memburu, kalau kita pun bakar buku. Itu biasa saja, bukan? Kenapa Kong Cu heran Tiao Cong tak enak sendirinya? Maafkan aku, aku telah mengganggu, kata ia, yang terus manggut, untuk kembali ke kamarnya. Sekali ini, rebahkan diri, Tiao Cong dapat tidur, tapi, sedang ia layap-layap, ia sedar pula, sebab pengkiai goyang. Tubuhnya dengan piausu itu terus berbisik, mari kita pergi, inilah sarang penjahat, pemuda itu kaget. Bagaimana kau ketahui? Ia tanya, mari lihat pengkiai berbisik pula. Ia nyalakan api, akan suluhi sebuah peti kayu, yang ia buka tutupnya. Lihat, Kong Cu kembali Tiao Cong kaget. Ia lihat peti itu muat banyak sekali emas dan peak dan barang permata. Ia sampai terguguh. Pengkiai serahkan api pada si anak muda, ia sendiri angkat minggir peti itu, di bawah mana ada sebuah peti lain, yang dikunci, akan tetapi selagi ia berkutetan, Tiao Cong menjegah. Sudahlah, jangan bongkar lebih jauh rahasia orang, kata pemuda ini. Kita bisa terbitkan onar, tetapi di dalam sini ada bau luar biasa, pengkiai bilang. Bau apakah itu bau gacin Amis Tiao Cong berdiam. Pengkiai patahkan rantai kunci, lalu ia pasang kuping, apabila ia tidak dengar suara apa-apa dari luar, ia buka tutup peti itu, ia sambuti api, untuk menyului. Kesudahannya ini, keduanya berdiri. Tercengang, mukanya Hao Kong Cu pucat. Di dalam peti itu ada dua kepala manusia, yang satu rupanya sudah sekian lama dikutungi batas lehernya, sebab darahnya sudah hitam, yang satunya pula, masih baru, tapi, dua-duanya seperti telah dipakaikan obat, karena masih belum rusak. Pengkiai ada orang kangau, ia toh lemas kaki dan tangannya. Mari kita pergi, kata pula si Piausu, sesudah ia dapat pulang ke tabahannya dan kedua peti ia susun rapi seperti tadinya. Habis itu, ia pun kasih bangun pada Hao Kong, untuk ajak si Kacung singkirkan diri. Api telah dikasih padam, dengan rabah sana-sini, bertiga mereka pergi ke Tia, terus ke pintu. Di sini pengkiai dapat rabah batu besar, memegang mana, ia mengeluh di dalam hati. Ia coba gunai antro tenaganya, ia masih tak dapat geraki bergeming batu besar itu. Sekonyong-konyong, menyalalah api di dalam Tia itu. Dengan tiba-tiba, si Cu muncul dengan ciak tai di tangan, ciak tai yang lilinnya menyala. Dalam kagetnya, pengkiai hunus goloknya. Ia niat bikin perlawanan meskipun hatinya kedar. Tapi si Cu bersikap tenang. Kalau orang hendak berlalu, tanya dia, yang lantas hampirkan batu besar, untuk diangkat ke samping, lalu ia buka pintu, persilahkan dengan kepala tunduk, pengkiai bertiga keluar dari pintu, mereka hampirkan kuda mereka, akan buka tambatannya, lalu dengan menunggang meninatang tunggangan itu, malam-malam mereka kabur, ke arah timur. Tidak satu di antara mereka, yang buka mulut. Mereka laratkan kuda mereka, sampai belasan li jauhnya, baru mereka mulai merasa legaan. Tiba-tiba terdengar berketoprakannya kaki kuda di sebelah belakang mereka, segera terdengar suara nyaring dari satu orang, hei, berhenti. Berhenti mereka kaget, mereka jadi takut pula, mereka kabur terus, kuda mereka dikepraki. Sekonyong-konyong satu orang melesat di sampingnya tiga orang ini, untuk mendahului mereka. Kudanya pengkia, kaget. Sampai, binatang, itu berjingkrak sendiri. Pengkia ayun goloknya, akan serang orang itu. Dia ini bertangan kosong, dia kulit, lantas dia membalas menyerang. Mereka bertempur dengan seru. Sebelah tangan seorang tak dikenal menyambar tempi lingan kanan dari pengkia, dia ini angkat goloknya, akan dipakai membabat, tapi orang nyata menggertak saja, serangannya ditarik setengah jalan, dikembalikan, buat dipakai mencekal lengan yang bersenjatakan golok itu. Turun demikian orang itu berseru sambil ia menarik dengan keras. Pengkia ayun sedang membacok, tak keburu dia menarik pulang tangannya atau kelipkan itu, ia tercekal, ia tertarik, tidak ampun lagi, dia rubuh dari atas kudanya, sedang goloknya, tahu-tahu sudah kena dirampas lawannya. Tapi si lawan tidak gunai senjata itu untuk balas membacok, dia lepaskan cekalannya kepada lengan si piausu, dia pakai tangannya itu pegang golok dengan kedua tangannya, atau di lain saat, golok itu kena dipatahkan dua. Di antara sinar guram dari bintang-bintang di langit pengkia, yang dapat berdiri pula setelah ia rubuh dari kudanya, dapat kenali lawannya adalah si cu, cuan rumahnya. Mari turut aku kembali kata si cu dengan tenang. Lalu, tanpa peduli apa juga, ia kasih kudanya jalan kembali. Pengkia mati daya, ia naik atas kudanya, kemudian dengan satu tanda, ia ajak Tiao Chong dan Hao Kong balik. Dua kawan ini, yang telah tahan kuda mereka selagi orang bertempur, juga tidak berdaya lagi, mereka turut tanpa bilang suatu apa. Kapan Tiao Chong bertiga sampai di rumah si petani, kemana mereka lantas masuk, mereka lihat ruangan tengah terang sekali dengan apelilin. Si bocah angon bercokol di tengah-tengah, di kiri dan kanan, duduk empat orang lainnya, ialah si Lo, si Eng, si Cu dan si Nihie. Semua mereka berdiam, romen mereka sungguh-sungguh, hingga nampaknya jadi keren. Pengkia percaya dia ada bakalan mati, maka ia jadi berani. Hari ini Yotaya terjatuh di tangan kamu, hayo jangan banyak omong lagi, hendak kamu bunuh, bunuh kata ia dengan gagah. Eng to aku, bagaimana tanya si Cu? Orang yang ditanya itu diam saja, cuma romannya tetap keren. Merdekakan Hao Kong Cu dan kacungnya, bunuh orang si Lo ini si Nihie gantikan menjawab. Orang si Lo ini menjadi piausu, dengan begitu ia jadi anjahnya segala hartawan, kata si Eng akhirnya, pantas saja ji kalau dia dibikin mampus. Tapi sekarang ini dia telah hunjuk perbuatan mulia dan gagah dengan membantu Hao Kong Cu, dia pun berani, baik kasih dia ampun. Saudara lo, silakan kau bikin bercacat dua anggauta penggapaannya. Si Lo lantas saja berbangkit. Mukanya pengkiai jadi pucat, saking kaget. Piao Chong tidak mengerti bahasa rahasia orang Kangong, ia tak tahu, dengan anggauta penggapa diartikan sepasang neta, yang mesti dikorek buta. Ia cuma duga, orang hendak bikin celaka piausu penolongnya itu. Maka itu, ia ingin buka mulut, untuk mohonkan keampunan. Tiba-tiba si bocah Angon kata, Encek Eng, kasihan aku melihat dia, kasih ampun saja padanya si Eng dan tiga kawannya saling memandang, semua berdiam, tapi akhirnya, dia kata pada Yo Pengkiai, si piausu, sekarang telah ada orang yang mohonkan keampunan bagimu, bisa atau tidak kau bersumpah akan tak berbocorkan apa yang kau alami di sini malam ini. Sebenarnya tak niat aku menyelidiki segala apa di sini, hanya kebetulan saja aku menemuinya, sahut Yo Pengkiai. Aku harus sesalkan diriku, yang seperti tidak punya mata, hingga tak dapat aku kenali siapa adanya Ang Hyong semua. Aku janji, sejak ini aku tidak nanti melangkah ke siamsai ini sekalipun setengah tindak. Mengenai urusan saudara-saudara di sini, aku sumpah akan tutup mulut seperti apatnya botol. Di belakang hari, apabila aku langgar sumpahku ini, langit dan bumi bakal binasakan aku bagus berserus ieng. Aku percaya kau ada satu laki-laki sejati. Pergilah Pengkiai angkat kedua tangannya, untuk memberi hormat. Lalu ia memutar tubuh. Mendadakan, si Niai berbangkit dari kursinya. Apakah kau hendak pergi secara begini saja? Dia menegur. Pengkiai melengak, tapi segera ia mengerti maksud orang. Ia lantas tertawa meringis. Baiklah, kata ia. Kasih aku pinjam golok si Cu keluarkan sebatang golok dari kolong meja. Dengan dilintangi, dia lemparkan kepada piausu itu. Pengkiai sambuti golok itu, ia maju mendekati meja, di atas mana, ia letaki tangan kanannya dengan semua jarinya di beber. Kemudian cepat luar biasa, ia membacok dengan tangan kiri, hingga sapatlah empat buah jarinya. Seorang yang berbuat, seorang yang tanggung jawab, kata dia sambil tertawa. Semua pekerjaanku tidak ada sangkutannya dengan si orang si hau. Semua orang kagum melihat ketangguhannya piausu ini. Bagus berseru sini, yang perlihatkan jempolnya. Beginilah selesainya urusan malam ini. Terus ia bertindak ke dalam, akan keluar pula dengan cepat bersama obat luka dan kain putih untuk obat ti dan bungkus tangannya piausu itu. Pengkiai tidak mau berdiam lama, setelah selesai pengobatan, ia kata pada hau kongcu, mari kita berangkat. Piaucong lihat muka orang pucat, ia mengerti penolongnya ini menahan sakit yang hebat. Ia berniat mengajak menanti dahulu, tetapi ia tak bisa buka mulutnya untuk mengutarakan itu. Si Eng lihat segala apa di depannya, ia kata, hau kongcu, kalau dibicarakan, kau dan kita sebenarnya ada hubungan satu sama lain. Sahabat si yo ini pun ada satu. Laki-laki, maka baiklah, aku nanti berikan barang ini kepadamu dari sakunya, si Eng keluarkan serupa barang, yang dia terus serahkan pada si anak muda. Kapan Piaucong sudah sambuti, dia lihat itu adalah sepotong tekpe atau surat bambu dengan huruf bakaran sancong, sedang bagian belakangnya, pun dibakar hangus merupakan tali air. Ia tidak tahu, apa artinya tekpai itu. Sekarang ini negara sedang kacau, berkata si Eng pula, kau ada satu mahasiswa lemah, tak selayaknya kau berkelana, dari itu, aku kasih nasihat padamu, baik kau lekas pulang. Umpama kau hadapi bahaya di tengah jalan, kau keluarkan tekpe ini, nanti ancaman bencana akan berubah menjadi keselamatan, Tiaucong periksa tekpe itu, masih ia tak dapatkan keandahan atau kemujizatannya, maka itu, ia mau percaya, itu adalah benda yang cuma membawa alamat baik. Terima kasih, kata ia akhirnya seraya serahkan tekpai itu kepada Haokong, untuk disimpan dalam buntalan. Habis itu, tiga orang itu pamitan, mereka berlalu dengan naik kuda mereka. Sekarang mereka jalan malam-malam, dengan pelahan-lahan, terus sampai terang tanah di waktu mana mereka sampaikan sebuah kampung. Kita singgah di sini, mengajak Tiaucong. Mereka cari pondokan, untuk beristirahat satu hari dan satu malam, akan besoknya pagi, mereka lanjuti perjalanan mereka. Kembali mereka lewati dusun di mana tentara negeri pernah rambok dan bunuh-bunuhi penduduk, tak tega melihat bekas-bekas kekejaman itu, Tiaucong ajak dua kawannya jalan midar. Di waktu tengah hari, mereka singgah di tengah jalan, lalu kemudian berangkat lebih jauh melalui 20 li lebih. Adalah di itu waktu, dari arah depan, ada mendatangi satu penunggang kuda, yang lewati mereka di samping mereka, selagi berpapasan, dia itu mengawasi Tiaucong bertiga. Debu mengepul selagi dia lewat. Tiaucong bertiga jalankan kuda mereka seperti biasa, tapi baru lima atau enam li, mereka dengar pula tindakan kaki kuda di belakang mereka, makin lama datangnya makin dekat, akhirnya penunggang kuda itu lewati mereka, hingga mereka tampak orang ada bungkus kepala dengan cita hijau, romanya gagah. Ini orang aneh kelakuannya, kata Tiaucong. Kenapa dia balik pula memang, itulah ada penunggang kuda yang tadi papaki mereka. Pengkia tidak menjawab, hanya ia bilang, sebentar lagi, Halo Kongcu, kau lari sendiri saja pemuda itu terpengar. Berperanjat. Apa? Kembali ada penyamun tanya dia. Kita jalan tak usah sampai lima li, bakal terbit lelakon, kata Pengkia. Kita tak dapat mundur, dari itu, kita mesti menerjang dan lolos hatinya Tiaucong, juga kacungnya, jadi tidak tetap. Pengkia sendiri tegang sendirinya. Tapi masih mereka jalankan kuda mereka dengan pelahan. Mereka baru lewat kira-kira tiga li, tiba-tiba terdengarlah mengaungnya anak panah, yang melayang di udara, kemudian menyusul itu, tiga penunggang kuda, yang melintang di tengah jalan. Pengkia maju di depan dua kawannya, ia rangkap kedua tangannya. Aku ada si orang siyo dari Bu Hwee Piao Kiok, ia perkenalkan diri, tetapi aku bukannya sedang antar Piao, kita sedang bikin perjalanan saja, itulah sebabnya kenapa aku tidak kirim karcis nama untuk mengunjungi Ciong Wyee. Ini ada Haus Yang Kong, yang sedang pesiar, dia adalah satu anak sekolah. Aku harap kebaikan Ciong Wyee supaya kami diberi jalan lewat, pengkia berpengalaman, namanya cukup terkenal, tapi karena tangannya terluka, dan menyangka rombongan di depannya ada punya hubungan sama rombongannya, si Chu beramai, ia sengaja berlaku merendah. Satu di antara tiga pemegat itu, yang tangannya tak bersenjata, tertawa sendirinya. Kami kekurangan uang, kami mau minta pinjam seratus tel, kata dia. Dia omong dengan lidah Hamoi, Hokian. Pengkia dan Piao Chong saling mengawasi dengan melengat, tak mengerti mereka akan kata-katanya orang itu. Kami hendak pinjam uang seratus tel, kamu mengerti atau tidak tegaskan si penunggang kuda dengan ikat kepala hijau, yang tadi mundar-mandir dengan kudanya. Menampak orang ganas, pengkia jadi gusar. Sudah belasan tahun aku si orang shio berkelana, belum pernah aku menemui orang-orang begini kurang ajar ia berseru. Tapi hari ini aku akan bikin kau orang lihat, kata orang yang pertama buka suara, yang lantas turunkan gandoa dan peluruh dari bebokongnya, lalu dengan beruntun, ia lepaskan tiga biji pelurunya ke udara, menjusul mana, ia memanah pula, terhadap tiga peluru yang pertama, hingga semuanya mengenai dengan jitu, hingga kesudahannya, enam peluru runtuh sendirinya. Pengkia melongong menyaksikan keliahayan orang itu, tapi justru itu, mendadakan ia rasakan sakit pada lengannya kiri, hingga goloknya terlepas dan jatuh tanpa ia merasa. Nyata ia telah dipanah peluru, dengan ia tidak diketahui. Orang yang ketiga segera maju dengan jontian di tangan, dengan kau tengbek siye, atau rotan tua melilit pohon, segera saja ia sambar hinggangnya piausu dari buhwee piawkiok. Pengkia majukan kudanya, akan menyingkir dari serangan itu. Penjerang itu menyabat ke tanah, untuk sambar dan lilit geloloknya si piausu, untuk ia ambil, selagi berbuat demikian, sembari tertawa, ia majukan kudanya melewati haukong, terhadap siapa, ia membacok, maka sekejap saja, buntalan di belakangnya kacung itu terputus dan jatuh. Habis membacok, dia kasih kudanya kabur terus. Sementara itu, si tukang panah larikan kudanya, akan susul dia punya kawan, ia berlaku begitu cepat hingga dia dapat tanggapi buntalan yang lagi jatuh hingga buntalan itu tak sampai jatuh ke tanah, cuma untuk itu, ia perlu cenderungkan tubuhnya. Terima kasih kata ia sembari tertawa, sebab ia rasakan buntalan itu antap. Orang yang ketiga menyusul pergi, maka di lain saat, ketiganya sudah menghilang. Pengkia jadi sangat lesu, ia sangat berduka, karena mendongkol pun sia-sia saja, tak sanggup ia berbuat suatu apa menghadapi tiga orang liahai itu. Haukong bingung tidak kepalang. Mana bisa kita pulang katanya. Wang itu semua ada di dalam buntalan itu, mari kita jalan, mengajak pengkia, yang tetap lesu. Masih untung yang jiwa kita tidak turut lenyap Tiau Cong tunduk, ia ikuti Tiau Su itu. Ia lihat, memang mereka tak berdaya. Kira setengah jam mereka sudah berjalan, lantas mereka dengar tindakan kaki kuda di belakang mereka, berketoprakan sangat berisik, hingga mereka menoleh, dan mereka jadi sangat kaget. Mereka tampak, tiga penyamun tadi balik kembali, debu mengepul naik tinggi. Pengkiai bergidik sendirinya. Entah apa maunya mereka itu. Tiga orang itu dapat menyamdak dengan cepat, selagi tiga korban mereka mengawasi dengan bengong, ketiganya loncat turun dari kuda mereka, lalu menghadapi dia orang itu, mereka memberi hormat. Nyata kita ada orang-orang sendiri, kata satu di antaranya. Maaf, maafkan kami. Kami tak kenali Jiwiye, kami telah berbuat keliru, harap Jiwiye tidak buat kecil hati, lantas seorang di antaranya sodorkan bungkusan yang dirampasnya pada Hao Kong. Ia menyerahkan dengan kedua tangannya. Hao Kong tidak berani lantas menyambuti, ia awasi dulu Kong Chu-nya. Tanpa bersangsi, Hao Kong Chu manggut, atas mana, kacungnya sambuti bungkusan itu. Aku minta tanya si dan nama Jiwiye, lalu menanya orang yang bersenjatakan John Pian, rujung lemas. Piao Chong sebutkan nama mereka, mendengar mana, orang itu mengawasi dua kawannya, sebab heran mereka dengar, dua orang itu ada satu Piao Su dan satu mahasiswa putra seorang bertangkat. Aku sendiri si Tio dan ini dua saudara ada persaudaraan lo, kemudian ia perkenalkan diri. Hao Kong Chu, coba setelah bertemu, kau perlihatkan Tek Pei, tak nanti jadi terjadi salah mengerti ini. Beruntung kami tak sampai melukai kamu, mendengar itu, baru Tiao Chong mengerti khasiatnya Tek Pei itu, karena mana, ia tertawa sendirinya. Ia tetap tidak bilang suatu apa. Tentunya Jiwiyeh hendak pergi ke gunung loyasan, kata pula si orang seti itu. Mari kita berjalan bersama-sama. Dua saudara lo ini ada asal hokian, mereka tak bisa bicara di alek utara, tetapi mereka dapat mengerti omongan kita, dua saudara lo itu manggut, untuk benarkan si Tio. Tio Chong dan Pengkia percaya mereka ini ada penyambun-penyambun besar, tetap hati mereka tidak tenteram. Bersama saudara yo ini, aku hendak pulang ke Ho'olam, kami tak pergi ke loyasan, akhirnya Hao Kong Chu bilang. Mendengar jawaban ini, nampaknya si Tio Gusar. Lagi tiga hari adalah pegue ecap lak, kata dia. Dari tempat ribuan li kami sengaja datang ke siamsai ini, maka kenapa kamu, yang sudah sampai, tidak mau naik gunung bingung juga Tio Chong dan kawannya. Mereka tak tahu, apa perlunya mesti panjat gunung loyasan, mereka tak ketahui juga, apa bakal dilakukan pegue ecap lak, tanggal 16 bulan 8 itu. Tapi mereka tak sediakui bahwa mereka tak tahu itu semua. Di rumahku ada urusan sangat penting hingga aku mesti segera pulang, Tio Chong kata pula. Dengan panjat gunung, tempomu cuma terganggu dua hari, kata pula si Tio, romanya tetap gusar. Dengan melewati gunung, kamu tidak hendak hunjuk hormatmu, apa dan artinya sahabat-sahabat dari San Chong kembali haukong cu bingung. Apakah itu San Chong? Benda apakah itu? Pengkiai berpengalaman, ia mengerti, tak dapat mereka tak pergi ke loyasan laginya, ia insaf, bencana lebih besar bagaimana juga, mereka mesti berani hadapi, sebab itu nampaknya mesti dihadapi. Di sebelah itu, nampaknya orang tidak bermaksud buruk. Kita orang baru saja bertemu, Sambuye ada begini baik hati, baiklah, bersama-sama haukong cu, aku nanti turut Sambuye, akhirnya dia kata. Dengan segera si Tio perlihatkan romen girang, dia tertawa. Mestinya telah aku duga, tak mestinya Jiyoyetak hargai persaudaraan, kata ia. Sampai di situ, bernama mereka jalan sama-sama. Selama itu, si Tio jadi seperti pemimpin. Di mana mereka sampai cuma dengan gerak-gerakan tangan, dengan kata-kata yang Tio Chong tak mengerti, mereka lewat tanpa rintangan. Semua rumah penginapan, semua rumah makan, tak sudi terima pembayaran penginapan dan makanan, sebaliknya, pelayanan ada perlu dan manis sekali. Selang dua hari, mereka ini sudah mendekati kaki Gunung Lawyasan, Gunung Gawok Tua. Di situ mereka lantas lihat banyak orang lain, yang berlerot seperti tak putusnya, dan danan mereka berlain-lainan, potongan orangnya pun berbeda, ada yang gemuk, ada yang kurus, yang jangkung dan keit, hanya yang sama, mereka semua seperti mengerti ilmu silat. Dan kebanyakan dari mereka itu kenal dengan si Tio dan dua saudara silau itu, mereka saling tenggur. Pengkia dan Tio Chong bersikap tak hendak cari tahu rahasia orang, maka itu, selagi orang bicara, mereka sengaja berdiri jauh-jauh, tapi mereka bisa dengar pembicaraan mereka, yang berlidah selatan dan utara, timur dan barat, tidak ketentuan. Mereka pun tahu pasti, dia orang datang dari tempat yang jauh. Buat apa mereka datang kemari? Ini ada hal yang gelap untuk Tio Chong berdua. Malam itu, Tio Chong bernam mondok di sebuah penginapan di kaki gunung, untuk siap akan besok pagi-pagi manjat gunung loyasan benar sedangnya orang bersantap sore, mendadakan ada datang satu orang yang terus memberi kabar, C. O. Siang Kong sampai atas itu, delapan atau sembilan bagian orang segera berbangkit dan merubul keluar dari penginapan. Mari kita pun melihat, mengajak Yopeng Kia kepada Tio Chong, ujung baju siapa ingat hari. Tio Chong menurut, keduanya turut keluar. Di luar hotel, semua orang berdiri dengan rapi dan tenang, mereka seperti lagi menantikan orang, entah siapa. Tidak terlalu lama, terdengarlah tindakan kaki kuda di arah barat gunung, maka semua matu ditujukan ke sana. Segera juga tertampak datangnya seorang anak muda umur 27 atau 8 tahun, yang kudanya dikasih jalan pelahan-lahan, tapi setelah dia lihat banyak orang menyambut, dia larikan kudanya, untuk menghampirkan, setelah sampai, dia loncat turun cepat sekali. Dari antara orang banyak segera maju seorang bertubuh besar, akan sambuti kudanya si anak muda, siapa sendirinya bertindak, akan manggut kepada semua penyambutnya. Ketika ia tampak seorang dengan dandanan sebagai mahasiswa, ia memberi hormat. Siapa tuan ini? Tanya dia. Aku yang rendah si Hao, sahut Tio Chong. Bolehkah aku mengetahui si dan nama besar dari tuan aku ada C.O.U. Tiong Siu, jawab si anak muda, dengan lakunya hormat. Tio Chong memberi hormat sambil memuji. Tiong Siu bersenyum, terus ia bertindak ke dalam rumah penginapan. Pengkia tarik sahabatnya ke pinggiran. Nampaknya mahasiswa si C.O.U ini ada berpengaruh, berbisik dia. Pergi kau bicara dengannya, supaya dia izinkan kita lanjuti perjalanan kita. Sama-sama orang sekolahan, tentu leluasa untuk kamu berbicara, Tio Chong anggap pikiran sahabat ini benar, ia lantas bertindak ke dalam, ke pintu kamar si anak muda, yang sudah lantas masuk ke dalam sebuah kamar, ia sengaja batuk-batuk, sesudah mana, ia mengetok dengan pelahan. Ia pun dengar suaranya orang membaca buku di dalam kamar, yang segera berhenti setelah ia mengetok beberapa kali, segera disusul sama terbukanya daun pintu. Di dalam rumah penginapan ada sepi, saudara Hau datang untuk bicara, inilah bagus kata si orang si C.O.U, yang sambut tetamunya. Tio Chong masuk, segera ia tampak sejilid buku di atas meja di mana ada tulisan, rupanya ada rencana kerajaan. Kuatir orang curiga, Tio Chong tidak mengawasi lama-lama, terus saja ia duduk. Mulai bicara, C.O.U Tiong Siu tanya asal-usul orang, atas mana Tio Chong tidak umpatkan dirinya. Oh, Tiong Siu keluarkan seruan tertahan, apabila ia ketahui, tetamunya ada puteranya H.O.U.P.O.U Siang Siye Haosan. Ayahmu itu ada satu menteri yang putih bersih, kami semua ada hargai dia, tak berani aku terima pujian ini, Tio Chong merendahkan diri. Kemudian ia ceritakan bagaimana, sedang pesiar, ia bertemu sama opas dan serdadu-serdadu yang jahat, bagaimana pengkia tolongi dia, sampai ia ketemui orang-orang yang berikan mereka tekpai. Ia tidak tuturkan bahwa itu malam mereka pergoki banyak emas perak dan kepala orang dalam peti kayu. C.O.U Tiong Siu tertawa. Inilah jodoh yang kita bertemu di sini, kata dia. Besok saudara boleh ikut aku naik ke gunung, untuk belajar kenal dengan banyak orang gagah, pasti kau akan bergembira. Asal saudara tidak uarkan pengalamanmu di sini, aku tanggung kau tidak bakal hadapi ancaman malapetaka. Lega juga hatinya T.O.U Tiong mendengar kata-kata itu, karena itu, ia suka pasang ngomong, terutama mengenai ilmu sastra, tetapi justru karena ini, ia dapat kenyataan, orang si T.O.U itu tidak terlalu terpelajar, sebaliknya di lain pihak. C.O.U Siang Kong ini kagumi dia. Pasang ngomong sampai jam 2, baru T.O.U Tiong kembali ke kamarnya di mana pengkia sibuk menanti-nanti dia, T.O.U ini sampai jalan bungar mandir saja, dia lega hatinya melihat si anak muda berwajah terang.